Terima kasih telah menonton Jadi cuma segedar ngajarin struktur tiga babak atau screen direction untuk pencerdaraan atau cara menulis skenario Maksudnya ya sejujurnya yang saya alami di IKAJ sama sekali dibawah ekspektasi saya untuk mempelajari film Mungkin buat yang lain-lainnya cukup Tapi mustinya sebagai institusi pendidikan mereka punya melihatkan mahasiswanya berapa Oke yang bilang cukup segini tapi ada yang bilang gak cukup Mestinya diatur lah supaya yang tadinya bilang cukup ini ya ditarik lebih lah Ekspektasi itu sampai dimana? Ekspektasi saya ya maksudnya film Sekolah film di Jakarta itu harus yang bisa sampai mengkritik industri filmnya gitu yang menghasilkan karya-karya yang Tidak, pokoknya kalau udah sama-sama industri filmnya itu udah, itu paling jelek Antara harus lebih baik daripada industri filmnya atau ya mengkritik industri filmnya itu dengan caranya sendiri gitu Paling jelek memang harus sama gitu Masih belum lah, belum maksimal gitu Film itu untuk mempelajari filmnya itu gak bisa kayak mass gitu ngajarin 1 tambah 1 sama dengan 2 ke 200 orang mungkin gampang banget gitu Maksudnya itu pun masih ada orang-orang yang mempertanyakan kenapa ada tambah 1 sama dengan 2 gitu Film harusnya personal ngajarinnya gitu Memang melihat karakter orangnya seperti apa, mahasiswa ini interestnya seperti apa Jadi sangat fleksibel Oke, tahun-tahun pertama diajarin yang sejarah atau yang basic Tapi itu gak lama kok ngajarin yang basic kok cuma Gak bisa ngotongkan Gitu, katanya buku-buku juga cuma ada 12 movement kamera gitu kan Yang emang udah diukur gitu Tapi kan untuk menerapkan itu ke karakter film makernya gitu Itu yang sebenernya ada andil maksudnya dari sekolahnya gitu Lepas dari IKJ Ya saya kerja sih di perusahaan-perusahaan film PHPH film maksudnya Ya gak ada hubungannya sama apa yang diajarin sih sebenernya Jadi beda dong, pasti industri nya juga tidak adaptif dong Maksudnya IKJ nya gak adaptif juga dengan apa yang gak adaptif di industri Itu dia memang sih Jadi saya punya kebiasaan menulis image-image deskripsi image lah gitu Pendek-pendek Jadi semua film-film pendek saya itu Tadinya awalnya dari deskripsi pendek gitu Dan babi ini adalah Muncul dari kumpulan berbagai macam yang belum saya sempat filmkan gitu Jadi ya dari tulisan pendek-pendek inilah gitu Ada yang tadinya sama sekali gak ada hubungan ya gitu Misalnya gadis makan petasan gitu Gak aja ada perempuan makan petasan, ngedak gitu Deskripsinya seperti itu aja gitu Lalu ada gambar, apa ada tulisan tentang Anak kecil lempar-lempar batu ke lampu gitu Lampunya pecah Nah akhirnya kumpulan-kumpulan seperti itu saya Coba dibuter-puterin apakah punya makna gitu Lalu akhirnya ya jadinya babi ini terbang itu gitu Dan menang gak semuanya dari situ Ada lagi pada akhirnya saya harus nambahin untuk mengikat Jadi kayak satu utuhnya lah gitu Ini tentang apa sih gitu Dan juga dibantu Artinya disupport juga Kalau babi itu Saya rasa memang terjadinya emang karena banyak dorongan dari luar justru Dari misalnya dari produsernya R.E.D.D. Dari CD gitu Memang yuk bikin film panjang gitu Itu di masa yang kita lagi membicarakan atau mempertanyakan identitas Kecinaan saya misalnya gitu Sebagai orang keturunan Cina di Indonesia gitu Dede juga Cina Lalu Banca editornya juga Cina gitu Tapi sebenernya kita gak pernah terlalu banyak ngobrolin tentang masalah ini gitu Sama siapapun selalu Gak menarik lah kalau di share gitu Nah ini di film ini cukup banyak lagi Elek-elek yang terjadi gitu Yang oh gitu ya Jadi saling mempelajari Apa yang kita rasakan gitu Itu Jadi Itulah yang jadi Bahan baku yang utama Itu membuat film ini jadi terus jalan Sampai akhirnya Jadi gitu Tapi bagi ini penting gak? Menurut saya sih penting karena ya Harusnya kita Tahu gitu Kita itu Berdiri dimana gitu Artinya begini Yang buat ini penting adalah Sebelumnya saya tidak Tidak Tertarik gitu Untuk ngomongin ini Atau lebih Bisa Bisa dibilang lebih 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 banyak mengingkari lah Atau Enggak Enggak jujur Gitu Kalau emang Orang lain Untungnya memang Saya gak terlalu kredita Cina gitu kan Jadi Gak terlalu banyak confrontasi gitu kan Gak terlalu suka saya gitu Dengan ini Tapi sebenernya Tapi sebenernya Ya Dari Apa Dari dalam hati saya sendiri Saya pengen tahu sebenernya Apa yang terjadi gitu Apa yang saya rasakan ini perlu Perlu saya perjelas lah gitu Awalnya problem banget Tapi Mungkin karena sistem Ini ya Sistem Survivalnya Yang Dibangun Berlebihan gitu Jadinya Bikinnya Rasanya Antara cuek Dan Apa Membuat Mati rasa gitu Jadi ketika Udah mati rasa Udah gak terlalu penting lagi Memang Tapi sebenernya trend itu jadi Membahayakan gitu Kalo kita sampe Membunuh Rasa Itu Tadinya ada kok Rasa yang Tidak nyaman Udah apa Bilang ulama Mati rasa gitu Nah film itu Bambi Buta itu 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 tadi itu Tentang itu tuh Tidak Kalo menurut Naa Tidak Tidak Tidak